Jelang pelaksanaan program pembelajaran tetap muka PTM di Kota Tarakan memberian vaksinasi guru lebih di prioritas kantor untuk guru TKSD dan SMP Ketiga tingkatan sekolah tersebut menjadi prioritas dari dinas pendidikan dan kebudayaan Tarakan Namun jika jumlah vaksin berlebih, maka pemberian vaksinasi akan dilakukan kepada guru SMA sederajat Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan Jika pemerintah Provinsi Kaltara memiliki buffer stop, maka pihaknya akan menyalurkan vaksinasi kepada guru SMA sederajat Pada minggu ketiga dan keempat Mei 2021 lalu, pihaknya mengaku tidak mendapatkan vaksin Sehingga beberapa masyarakat yang telah mendapat suntikan pertama vaksin terpaksa tetunda diberikan vaksin Dan pada selasa kemarin, pihaknya memberikan vaksinasi terhadap guru TK, MI, SD, SMP sederajat dengan jumlah 600 orang Untuk itu dalam hal ini, guru yang belum mendapatkan vaksin harus bersabar Pemberian vaksinasi terhadap guru ini merupakan jenis Sinovac Devi juga mengaku pihaknya telah mendapatkan vaksinasi AstraZeneca sebanyak 3.000 dosis Hanya saja dari Kementerian Kesehatan meminta agar vaksin tersebut menunggu hasil otopsi Sehingga jika hasil otopsi baik dan telah dilkeluarkan secara resmi, maka akan digunakan kepada masyarakat Apa guru yang divaksin khusus hari ini? Jadi kita vaksin pada hari ini, kita akan melakukan vaksinasi masal untuk guru, guru paut, guru SD, terus kemudian guru MI, RA, sederajat, itu dari Kemenang juga ada, guru SMP Nah, kita hari ini targetnya adalah sebanyak 600 guru maupun PU, kemudian security-nya semua pokoknya yang ada di lingkungan sekolah tersebut Alokasi vaksin itu untuk guru, kan kemarin itu kan 1.750 untuk lansia, 1.000 untuk guru Memang di fasilitas bayangan kesehatan juga sudah dikerjakan untuk guru, sebagian guru sudah diberikan di fasilitas bayangan kesehatan Jadi kita menghabiskan dosis itu, karena dengan itu dengan harapan bahwa nanti kita akan dapatkan lebih banyak lagi vaksinnya Karena di minggu lalu kita tidak dapat vaksin, karena kita masih ada vaksin kemarin, menurut mereka masih banyak Ia didapat kondol mengaporkan Terima kasih Terima kasih